hai 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 re ketemu manih karo suara nih ini Vindi ya ya bener ikis kereta nanti akan bertemu lewat suara karena yang bikin tutorial bukan Ayas ya ya bener ini dia si Alay ya ini Alay ini asisten ku di studio dia mau bagi-bagi tutorial pada kalian dan kali ini aku nge-host aja ya ini modelnya namanya Nadia nih aku pertamanya juga akan bilang kalau ini semua menggunakan produk Wardah dah sesuai dengan request kalian nah ini tadi ada apa namanya Olivera sama share apa namanya face mist ya tadi itu memang wajahnya Nadia ini sangat kering nah jadi awalnya sebelum foundation pakai DD krim dulu karena DD krim itu ada pelembabnya cuma dia akan kesannya akan lebih putih sedangkan wajahnya Nadia ini kan agak gelap ya nanti kita pilih foundation yang lebih gelap nah ini supaya foundationnya itu enggak retak jadi kita pakai in DD krim dulu oke aplikatornya menggunakan kuas kuas foundation real teknik karena biar tidak tebal ya jadi untuk menjaga ketidak tebalan itu nah ini baru kita memakai Wardah eksklusif liquid foundation yang ini yang natural ya sayangnya aku kok lupa tanya ini tuh set apa cuman kalau dilihat sih sebenarnya ini set yang natural mungkin 03 nah ini untuk concealer nya alai nggak pakai apa namanya tuh yang concealer tiga yang namanya double function itu ya soalnya tuh lebih keras dan dibawah matanya Nadia ini juga sangat kering jadi dia mengaplikasikan lagi apa namanya foundationnya ditap-tap lagi gitu kalau mau contouring dalam pakai yang foundation creamnya kalau kulitnya sangat berminyak kalian bisa pakai foundation creamnya nah ini yang namanya foundation cream ini yang warna paling gelap sendiri cuman memang tidak terlalu gelap banget ya karena ini adalah shatter gelap yang Wardah punya nah jadi ini digunakan untuk mengkontur supaya tidak putih banget jadi di daerah-daerah pinggir wajah gitu terus di hidung di tulang pipi itu jadi di kontur mulai awal nah ini alai menggunakan tangan karena creamnya ini juga lumayan padat ya jadi kalau pakai spons tuh juga lebih sulit sih jadi lebih enak mengambilnya itu pakai tangan terus baru meratakannya di wajah baru pakai spons oke ini seri Intense matte lipsticknya yang blooming pink ini digunakan ama alai sebagai base untuk blest on jadi blest onnya biar lebih pink gitu loh nah ini ditaruh di atasnya contouring nanti ini kalau dikasihin plasma dia blest onnya lebih awet karena kan di foundationnya juga udah pink nah ini juga bisa dipakai disini karena ini tuh creamy banget terus dia matte jadi bisa banget kalau dibuat base blest on oke ini yang aku mau kabarin ke kalian wena di video yang sebelumnya juga aku kan bikin tutorial ya waktu itu aku baking nah ini sebenarnya gara-gara ini aku baru tahu bahwa Wardah nggak bisa buat baking karena ini kalau kamu lihat ini kan awalnya kita coba untuk baking ya karena bedak tabur gitu sebenarnya bukan apa ya memang itu adalah karakternya bedaknya sendiri gitu bukan berarti itu jelek nggak jadi lebih baik kalau pakai bedak taburnya ini tidak untuk baking tapi langsung diratakan nah karena bedaknya ini tidak kayak halus yang kayak mau kayak debu gitu ya kalau debu itu di kan kayak apa ya aku kalau ngomong tuh ringan ya kalau ini tuh masih ada ketebalannya gitu jadi nah itu bisa kelihatan nggak kalau itu dia kayak ada blong-blong tank gitu kan ya udah nanti kita rapikan ya blong-blong tanknya tadi pakai base base2 dulu supaya base2 nya lebih lebih keluar ya nah ini yang awalnya kita bikin keris dulu seperti biasa untuk membingkai mata dan membentuk kedalaman dan supaya warna warna-warna yang disapukan di kelopak dan tulang alis itu bisa menyatu jadi kita ambil warna coklat lalu dibaur pakai blending brush nah jadi dia memisahkan kelopak dan tulang alis terus untuk kelopaknya kita pakai warna yang lebih terang supaya kelopaknya lebih muncul ya ini pakai warna silver muda atau atau putih shimmer ya kalau nggak salah ini warnanya lebih keputih silver yang keputih gitu dan kalau emang mau menyapukan eyeshadow itu lebih baik jangan digeser tapi ditap-tap kayak gini ya dan di ujungnya kita kasihin warna biru ya biru ya biar nggak bosen gitu loh maksudnya warna natural itu nggak mesti kita tuh memakai kan warna itu selalu coklat ya kita kita pakai warna biru juga nggak apa-apa cuman jangan uraan uraan itu istilahnya terlalu lebay gitu loh jadi ya udah warna biru gunanya ya udah empatisnya satu gitu terus ini di ujung luar kita bikin outer V dengan warna coklat ini jadi baurannya di lebih ditajemin lagi di krisnya juga lebih ditajemin lagi dengan warna coklat lebih kemarun gitu sih jangan lupa di blend dengan warna hitam juga kalau memang merasa kurang tajem hitamnya bisa di blend dengan warna hitam lalu terakhir kita pakai eyeliner nah ini elenernya ini pakai yang spidol itu enak banget buat kalian yang masih pemula itu ini enak banget sih cuman kalau untuk ngeriasi sebenarnya aku sarani memang eyeliner liquid ya karena bisa lebih tahan lama ini sih gunanya untuk sehari-hari ya karena harganya ini juga lebih terjangkau yang liquid sih menurutku dan lebih awet oke nanti pemakaian mascara kita bisa mulai dari bawah ke atas atas ke bawah supaya semuanya bener-bener yang sangat pekat dan bisa kayak bisa apa ya cetar banget nanti kalau di catok bulu mata atau nanti bisa yang terakhir juga nggak apa-apa nah ini pakai yang aja bulu mata ini ada numpuk dua kalau nggak salah ya ya seharusnya sih kalau pada kenyataannya sih biasanya numpuknya tiga ya kalau aku ya cuman ini ya nggak apa-apa lah dua aja iya jadi eh tips dari aku untuk menutup bulu mata menumpuk bulu mata ini adalah yang pertama itu kalau bisa yang lebih jarang dan lebih pendek sih baru yang yang kedua itu yang lebih full dan lebih panjang ya biar ada kedalamannya nah sekarang kita tinggal mengisi area bawah oh iya ini kalau kalian lihat wajahnya kayak udah mulus jadi yang tadi itu yang baking-baking itu udah nggak nggak ngefek ya langsung di kita full cuman sayangnya nggak ke rekam jadi langsung diratakan lagi bedak padatnya nah tandanya kenapa kalau tak ratakan yang namanya blus on di bawah yang kita taruh di deket tulang itu kan nggak ada tuh pinknya harusnya tadi kita kan pakai base blus on itu kan nah ini menandakan bahwa yang namanya bedaknya ini sebenarnya punya ketebalan juga ya jadi pada kenyataannya kalian akan melihat bahwa ini ada satu lapisan lagi bedak taburnya jadi lumayan lumayan nutup bedak taburnya wehe kita ke alis ya ini alis selalu pakai jurus aku selalu menjuruskan ke semua asisten-asisten koji itu lurus selengkung lurus ya nah terus ini pensil arisnya warna marada ini ya nggak kurang gimana ya harus harus ada dasarnya atau dikasih base gitu baru keluar ya jadi lebih enak sih kalau emang kita menggambar alis itu di di atas fondi kayak gini ini nah jadi lebih keluar kalau cuman langsung di kulit biasanya dia agak-agak kayak ngaret gitu loh kayak ada di karet gitu ya nah ini kalau kalian lihat kan jadi kayak kurang eh eh nah dari biasanya tipsnya dari aku ini cuman untuk nge-nge ini aja kayak mengebingkai aja dalamnya aku kasih eyeshadow nah ini eyeshadow yang coklat yang seri gay jadi gradasi coklat tuh bagus banget jadi warna belakang itu pakai coklat tua depannya pakai coklat muda itu kan eyeshadow nya warna kan bagus banget tuh yang ini ada gradasi coklatnya nah yang ini yang pakai yang gelap di bagian luar dan semakin ke dalam semakin terang nah ini juga digunakan untuk contouring karena Wardah nggak punya contour ya jadi warna yang coklat kita gunakan sebagai contouring tapi harus pelan-pelan karena dia ini eyeshadow nya warna coklat jadi jangan terlalu heboh nah ini aku pakai bedak padat akhirnya yang di di terakhir ini kalau kamu lihat bedak padatnya Wardah bener-bener sangat full coverage ya jadi sebenarnya bedak tabur sama bedak padatnya kayak sama menurutku cuman kalau yang padat itu versi 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 padat ya kalau yang tabur ya versi tabur kalau ke pekatannya kayak sama gitu nah ini aku bikin highlight pakai bedak yang sandy beige karena menurutku ini masih kurang highlightnya terus alay alay cobalah di agak di highlight-in pakai bedak yang lebih terang biar dia ada dimensinya nah terus aku pilihnya sandy beige ini dan ternyata voila jadi lebih terkontur lagi kan ini ditaruh di bagian-bagian itu saja oke aku gunakan highlight untuk menambah dimensi dan dia biar kelihatan lebih flawless tapi aku nggak menyarankan di area tulang pipi karena ini adalah memakai eyeshadow warna putih bikin yang tadi eyeshadow yang ada gradasi biru ya Nah ini aku tinggal pakai blush on eh alay ya kebiasaan re ini alay pakai blush on yang peach karena dia warnanya bajunya nanti kan putih ya jadi biar ini tuh lebih merona jadi aku pakai yang agak-agak pink pink peach gitu lalu baru pakai lipstick tapi sayangnya lipstiknya aku lupa ya ini kalau nggak salah nomor 9 sama nomor 5 pokoknya gradasinya yang jelas terang dulu baru di dalamnya kita kasihin warna yang lebih tajam oke sekalian hijab tutorialnya ya tadi di dalamnya tuh aku pakai net apa hairnet yang diisi dengan busa lalu aku kasih kayak ciput gitu buat menutupin rambutnya dan aku pakai korsas di dalam di lapisan pertama lalu aku pakai inner topi cuman sekarang sudah ada inner yang udah langsung ya tapi karena berhubung aku nggak punya jadi aku pakai inner topi yang pasti banyak yang punya sih inner topi gitu yang udah nggak pakai ya yang karena sekarang kan nggak seberapa musim kalau untuk sehari-hari pakai inner topi ya kecuali ibu-ibu yang udah ini sih yang memang sudah biasa pakai inner topi ya kalau yang muda-muda dia biasanya enggak gitu nah ini tinggal hijabnya ya seperti biasa tinggal di iniin aja tinggal di jarum-jarum di pinggirnya sebenarnya intinya ini adalah lebih simple ya jadi nggak butuh layer-layer yang bagaimana kita tinggal main nah ini ada kain lace kain lace yang meteran ini cuman di cuma di nah Dih kelungkupin aja gini Terus ditambahin lagi di atasnya kayak brokat-brokat lagi atau mungkin aksesoris lagi yang lebih bling bling ya ini kita kasih nah seperti ini, jadi dia cuman simple aja main aksesoris terus bisa juga ditambahkan mahkota sebenarnya oke this is it yaudah teman-teman makasih ya udah ngeliat youtube channel ini, semoga suka dengan riasannya alay, kalau ngeliat ada yang kurang-kurang apa ya, memang bedanya mungkin sangat tricky sekali, karena dia tidak seberapa halus tapi dia kalau kita makanya langsung full, dia akan lebih nutup dan bagus banget ya ternyata merek lokal pun juga bisa kok bagus, gitu yaudah, ojak lali like, komen, dan subscribe ojak lali komen, like dan subscribe juga ke youtube nya alay, ke instagram nya alay dan nadia modelnya yaudah ya, ketemu maneh karu tutorial selanjutnya di lain kesempatan salam toko malang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke, yaudah selesai jangan lupa ya subscribe dan like jangan lupa ya, like dan subscribe jangan lupa ya, like dan subscribe youtube channelnya mamita ini bindi yeay dan terus kalian gak mau follow-follow oh iya follow-follow follow igku alayilh a-l-a-i-y-a-l-h sama samsara.mu oke, dadah daa-l-a-l-a-l-a-l-a-l-a-l oke, dadah